Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya saya selalu sebelum jana dari kelas 12.2 Jadi disini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia Afrika Di dunia ini terdapat banyak agama Islam merupakan satu-satunya agama Salawi yang akhirnya masih murni Dan menjadi pedoman manusia hingga kejaman Agama Islam dianet hampir 22,5% Orang dari 1 miliar manusia dan tersebar hampir ke seluruh penjajah di dunia Mulai dari benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika Pembahasan yang pertama, proses masukkan Islam ke Afrika Beberapa penduduk Afrika telah bersinggung secara langsung dengan Islam sejak masa Rasulullah salam-salam Sebab banyak pundak yang berasal dari jaziran berasal dari benua Afrika Secara tidak langsung, penduduk Afrika, terutama penduduk Habisya telah berinteraksi dengan Islam Sejak awal Islam tersebar, meskipun pada saat itu hampir seluruh penduduk Afrika belum beragama Islam Setelah priorya Khalifah Umar bin Hattab, penyebaran dilanjutkan oleh Khalifah Usman bin Afan Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijahnya orang-orang Islam dari Mekah Pada atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615 Masehi Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafah Rasidin Proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Sri Lanka Sebelah timur, Libya dilakukan oleh panglima militer Khulafah Rasidin Amr bin Adh pada tahun 642 Masehi Atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Hattab 433-644 Masehi Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui perdagangan cendikiawan dan misionari melalui secara damai Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar gurun Sahara Daerah dinasti Umayyah terpatnya pada masa pemerintah Khalifah al-Wahid 705-715 Masehi Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi, Marokho setelah dinasti Umayyah, runtuh dan digantikan Bani Amr syih Yang menguasai Afrika dinasti, ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana Yang kedua, perkembangan Islam di Afrika Kita mulai dari negara Mesir Negara Mesir ini mencakup semanjung Sinai Dan sebagian-sebagian besar wilayah itu terletak di Afrika Utara Mayoritas penduduk negara Mesir ini menganut agama Islam sebesar 90% Sementara sisanya menganut agama Kristen, Koptik dan Katolik 10% Sejak zaman Rasulullah, saudara telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika yaitu Gubernur Mukhawukis di Mesir Dan hubungan baik itu berlanjut pada saat Umar bin Khotov menjabat sebagai Khalifah Pada masa Umar bin Khotov, Mesir dapat dikuasai umat Islam Dan setelah itu diadakan perjanjian Amrul Bias dan Mukhawukis bahwa Mesir menjadi daerah takukan Islam Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah yang Islam dan penduduk Afrika yang banyak memeluk agama Islam Saat ini, pemeluk agama Islam di negeri ini adalah mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630.000 orang Menjanjikan negara ini menjadi negara populitas muslim terbesar ketujuh di dunia Mesir adalah negara yang besar biasanya bagi kemajuan Islam Terutama di bidang pengetahuan pendidikan dan kebudayaan Hal ini ditandai adanya pembangunan-pembangunan perguruan tinggi Adanya bangunan-bangunan dengan nilai yang seni yang tinggi Serta terdapat masjid-masjid yang megah dan indah Yang kedua adalah negara Al-Jazair Jadi, Republik Demokratif Al-Jazair ini merupakan sebuah negara di pisir Laut Tengah Afrika Utara Sejak dulu, kaum barbar telah mendiami wilayah ini Sehingga muncul sejumlah peradaban Lalu, Romawi itu telah menguasai wilayah ini pada tahun 146 sebelum masyarakat Kemudian, secara berturut-turut dikuasai oleh orang-orang Jerman dan Biaziatium Islam masuk ke Al-Jazair bersama dengan masuknya Islam ke Tunisia Pada abad kelima, Hijraya atau 11 Masehi Kabila-kabila Bani Hilal yang berasal dari Arab telah hijrah di sana Dalam sejarah, secara berturut-turut, kerajaan Islam telah dikuasai Al-Jazair mulai dari dinasti Umayya, Abasyya, Khawarit, Murabidun Dan setelah itu, Al-Jazair berada di bawah kekuasaan Turki Usmanis Sejak 1516 Masehi Berlangsung hingga tahun 1830 Masehi Ketika orang-orang Perancis berhasil menjajah wilayah Sejak Al-Jazair itu dijajah sama Perancis Sekitar tahun 1829 sampai 1847 Masehi Timbul gerakan perawanan pengusiran penjajah Perancis Yang dipimpin oleh tokoh perjuang yaitu Amir Abdul Qadir Perjuang tersebut membuahkan hasil dengan dicapainya kemodekaan Al-Jazair Pada tahun 1966 Masehi Setelah 13 tahun dijajah Perancis Islam Al-Jazair ini mengetapkan bentuk pemerintah republik Dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam sebesar 99% Dan sisanya itu agama Kristen dan Yahudi Sebanyak 1% Lalu sebenarnya tahun 1980 Al-Jazair ini memasuki masa keberangkitan Islam Berdasarkan Kongres Partai Tunggal Al-Jazair yakni National Liberation Front Atau Front Kebebasan Nasional pada tanggal 27-31 Januari 1979 Diadakan beberapa kegiatan-kegiatan dan juga kementerian agama Yang ketiga adalah negara Afrika Selatan Negara Afrika Selatan ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian Selatan Masyarakat Afrika Selatan secara budaya menunjukkan kombinasi budaya dengan budaya luar Seperti bahasa dan sastra dan penduduk muslim mencapai 2,5% dari tingkatan sejahteraan penduduk Sejarah masuk ke Islam ke Afrika Selatan ini dimulai dari kedatangan kaum muslim yang datang ke Afrika Selatan Dan disebut sebagai orang Madikers Jadi orang-orang Madikers itu orang-orang yang berasal dari Ambon, Maluku Mereka datang ke Afrika Selatan ini sebagai tenaga keamanan untuk menjaga kepentingan VOC dan orang-orang Belanda dari gangguan penduduk sepat Sebagian dari orang-orang Madikers ini beragama Islam Namun, pemerintah korang ini melarang mereka beragama secara langsung atau terbuka Dan bagi yang melanggar itu akan diancam hukuman yang sangat besar Pada tanggal 2 April, mendarat sebuah kapal VOC lagi bernama Foodbook dari Sri Lanka Terdapat 49 tahanan politik yang dipimpin oleh Yusuf Al-Makasari Dia adalah muslim Melayu pertama yang datang ke wilayah ini sebagai tahanan Belanda Dan dikenal sebagai pendiri Islam di Kep pada tahun 1694 Masih Selain Syih Yusuf, ada beberapa tokoh lain yang berjasa dalam penyebaran Islam di Afrika Yaitu salah satunya adalah Tuan Guru dari Ternate yang bernama Lengkap Abdullah bin Kodi Abdul Salam Beliau ini berhasil meletakkan ponasi masjid pertama di wilayah Cape Town tahun 1789 Masih Selama abad 20, banyak organisasi sosial budaya yang bermunculan seperti perimpunan Malaikub dan Kongres India Afrika Selatan itu Afrika Selatan ini mengalami perubahan sosial, budaya yang dramatis selama periode 1970-1980 Yang berpengaruh terhadap kaum muslimin Banyak karya-karya para tokoh Islam di Afrika yang mulai beredar dan kelompok-kelompok muslim yang bermunculan Pada tahun 1990 juga berlangsung konferensi muslim nasional Yang menghasilkan muslim dan rumusan piagam keagamaan oleh utusan Afrika Selatan Untuk konferensi dunia tentang agama dan perdamaian pada tahun 1992 Sekian dari saya tentang pembahasan perkembangan Islam di benua Afrika Bila kurang namun maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh